Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dengan alasan teknis Indonesia memutuskan menghentikan seluruh kerjasama militer dengan Australia. Namun penghentian kerjasama ini tidak terlalu signifikan dengan hubungan kedua negara. Hal ini dilakukan sesaat pasukan Kopassus tengah menggelar latihan gabungan dengan pasukan Komando Australia di salah satu unit yang berada di Perth. Dugaan sementara penghentian kerjasama ini dipicu salah satu materi pada latihan gabungan tersebut yang dianggap menghina dasar negara Pancasila. Meski tidak terlalu berdampak signifikan dengan hubungan kedua negara, namun belum diketahui berapa lama penghentian kerjasama ini akan berlangsung. Tim Liputan, Berita 1 Meski bertetangga dekat, hubungan Indonesia dengan Australia kerap mengalami pasang surut. Ini terjadi lantaran Australia dianggap kerap mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Hubungan antara kedua negara ini memiliki sejarah yang panjang. Dalam perjalanannya, hubungan Indonesia dengan Australia tidak terlepas dari konflik. Seperti saat konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia misalnya, Australia turut campur dan berpihak kepada Malaysia. Meski berangsur membaik, saat pemerintahan Orde Baru, namun hubungan kedua negara kembali memanas saat pemisahan timur-timur dengan Indonesia. Saat itu, Australia dianggap sebagai salah satu pemicu lepasnya timur-timur dari Indonesia. Sementara belum lama ini, isu mengenai pencari suwaka dan penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap biro-biro di Indonesia kembali membuat hubungan kedua negara memanas. Meski sebelumnya, sudah berjalan baik. Meski lagi-lagi membaik, namun pihak TNI menyatakan menghentikan hubungan kerjasama militer dengan Australia. Hal ini diduga dipicu, salah satu materi dalam latihan gabungan militer kedua negara dianggap menghina dasar negara Pancasila. Tim Liputan, Berita 1